Kembali dengan tutorial Simatron, untuk topik kali ini kita akan membahas masinik 2,5 aksis, profil open by plane, dan profil close by plane. Seperti apa penjelasannya, silahkan simak tutorial berikut ini. Kita mulai dengan membuat prosedur baru, tentukan 2,5 aksis, untuk main selection, kemudian pilih profil open by plane, untuk sub selectionnya. Sebelum kita tentukan kilometri, kita terlebih dulu masuk ke motion parameter, disini. Pada dasarnya, hampir semua opsi yang tersedia disini, itu juga sama seperti, opsi untuk sub selection yang lain di 2,5 aksis. Jadi, ini kurang lebih sama, yang memindahkan hanya geometrinya, ini ada tambahan by plane. Jadi, untuk approach retract, kita gunakan opsi ini, tangen, kemudian clearance, absolute, untuk internal clearance dan absolute setnya, saya isikan 5. Entry in point, boundary setting, tool and surface offset, kita gunakan default. Tool trajectory, ini juga kita default dulu. Cutter and holder, kita gunakan default, cutter yang paling atas. Kemudian mesin parameter, kita juga gunakan data yang seperti sebelumnya, kita gunakan dari cutter. Setelah kita masuk ke geometri, seperti yang saya bilang tadi, disini pada dasarnya, data geometrinya itu sama persis dengan profil open contour. Hanya saja ada tambahan, plane disini. Fungsinya untuk apa? Kita coba contour, kita pilih terlebih dahulu. Open contournya. Jadi, misalnya saya ambil profil ini. Seperti ini, jadi profil terbuka. Posisi catalogation tangen. Left. Kemudian disini, plane ini. Ini pada dasarnya adalah kita harus menentukan referensi di mana toolpath ini yang nanti berada. Jadi, saya pilih saja disini. Dan tentunya kita bisa pilih di bidang yang lain, sepanjang itu berupa bidang datar. Jadi, bisa saja saya bisa pilih disini. Pilih disini, dan seterusnya. Ini saya pilih di sesuai dengan lokasi profil yang ditentukan. Kemudian, saya coba calculate. Dan seperti yang saya jelaskan, kita mendapatkan profil di bidang plane yang kita definisikan tadi. Jadi, seandainya saya ganti plane-nya ada di atas. Kemudian saya calculate. Ya, telpathnya pindah di plane atas. Kemudian, kita coba untuk menggunakan downstep. Jadi, disini ada downpass method. Pilihannya ada incremental set. Jadi, disini defaultnya harusnya 0. Hanya saja tadi saya sudah sedikit explore. Ini saya tentukan dari tinggi. Jadi, ada di 8. Saya input disini 8. Karena downstep dari cutter 1 setelah. Jadi, tinggal dengan klik. Saya sudah mendapatkan topet seperti ini. Ini karena bolak-balik. Jadi, kalau ini kita ganti menjadi unit zir. Jadi, set layer naik ke internal clearance. Parameter yang lain untuk downpass method. Disini ada surface offset. Tapi, harus dicatat. Kalau kita menggunakan surface offset. Approach dan retract disini tidak ada pilihan tangen ataupun yang lain. Jadi, disini hanya extension saja. Jadi, seandainya disini ditentukan 0. Ini nanti start dan end akan berada di titik start dan end dari kurva. Kita coba calculate saja. Seperti ini. Kalau extensionnya diisi. Hasilnya akan seperti ini. Oke. Nah, ini untuk offset above dan offset below. Ini kita bisa ganti. Artinya misalnya 0 kita isi 5 misalnya. Kemudian ini saya gunakan incremental set. Di mana kita punya approach dan retrack kita bisa ganti ke tangen ataupun normal. Kalau ini di calculate. Maka akan didapatkan hasil seperti ini. Jadi, kombinasi untuk yang above itu approach dan retracknya berupa tangen. Sedangkan below. Itu yang extensionnya saja. Jadi, tanpa ada approach atau retrack. Ini untuk increment. Kalau untuk yang offset. Tidak ada approach dan retrack. Hanya extension saja. Dengan cara yang sama saya tentukan 2 setengah axis. Kemudian pilih yang close by plane. Oke. Oke. Untuk plane saya pindahkan ke bottom disini. Kemudian contour saya juga pilih yang disini. Nah, disini. Karena datanya berupa close contour. Sehingga. Kurva yang tadi sudah didefinisikan berupa open. Itu akan menjadi invalid. Dan ini bisa dihapus dari sini. Kemudian saya edit. Untuk. Profil close nya. Parameter pada dasarnya kurang lebih sama. Jadi. Ini ada single. Ada increment. Kemudian ada surface offset. Kemudian disini juga ada. Climbing dan konvensional. Oke. Saya ganti ke single terlebih dulu. Untuk single. Toolpad yang muncul itu akan berada pada. Reference plane yang kita pilih. Kemudian untuk incremental set. Kita bisa tentukan. Poof nya setinggi dinding. Bilu jika diperlukan. Di sini kita punya approach dan retrack tangan. Hasilnya seperti ini. Approach dan retrack. Ini poinnya kita bisa atur. Seperti ini. Seperti ini. Kemudian. Untuk surface offset. Ini juga tidak ada approach dan retrack. Jadi. Jadi. Dua prosedur ini. Profil close by plane. Dan profil open by plane. Itu pada dasarnya mirip dengan. Profil open contour. Dan profil close contour. Hanya saja. Di sini menggunakan referensi plane. Data yang lain pada dasarnya. Tidak berbeda jauh. Jadi. Ini. Kita bisa gunakan sebagai alternatif. Mendefinisikan. Toolpad. Walaupun. Mungkin relatif jarang digunakan. Oke. Kira-kira. Itu saja yang. Saya coba sampaikan. Selamat mencoba. Dan. Salam. Seben. Kalkulit. 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 Kalkulit.